Bab 794 bertukar kemampuan Dewa Laut mengatur agar Aden dan yang lainnya tetap tinggal, dan mereka juga tidak menolak Bek sedang berpikir untuk berdiskusi dengan Dewa Laut namun Carter Dilan tidak memiliki pemikiran ini sama sekali Dia tahu betul bahwa saat ini dia bukan lawan Dewa Laut Bek suka mencari pelecehan, tetapi dia tidak menyukainya Manfaatkan beberapa hari ini Pada Dasamya Aden telah mengelilingi seluruh istana Deva Laut, tetapi ia tidak pernah melihat Dewa Laut lagi Aden juga dapat mengerti Sebagai pimpinan tertinggi Poseidon, bagaimana mungkin Dewa Laut punya waktu untuk bertemu dengannya setiap hari Bahkan anggota dalam Poseidon yang benar-benar pernah bertemu dengan Dewa Laut juga sangat sedikit Tapi hari ini, tepat pada waktunya untuk pertukaran kemampuan antara Dewa Laut dan Bek Pemandangan bersejarah seperti itu Tentu saja Aden dan yang lainnya tidak akan melewatkannya, bahkan Carter Dilan juga menantikannya, dia tahu Meskipun Dewa Laut kuat, Bek juga tidak lemah Pertarungan antara dua pendekar puncak ini jarang terjadi di dunia Bahkan untuk pendekar dengan level seperti dirinya, bisa belajar darinya adalah keberuntungan yang besar Meskipun Aden telah melihat pertarungan puncak antara Dewa Laut dan Raja Phoenix, namun mereka hanya menggunakan satu trik Jadi hal yang bisa dipelajari Aden sangat terbatas Dan pertarungan antara Bek dan Dewa Laut mampu membuat Aden belajar lebih banyak Fluktuasi kuat dan agung bergulir dari lingkaran pertempuran Pertarungan antara Bek dan Dewa Laut dapat dikatakan mengguncang bumi, untungnya di sini hanya ruang ilusi Jika itu benar-benar di atas laut, takutnya seluruh laut akan disiksa oleh mereka Dalam serangan Bek, Aden bisa melihat kemampuan darah yang selalu berubah Sedangkan dalam serangan Dewa Laut, Aden bisa merasakan penggunaan dan pengendalian kekuatan internal oleh satu generasi ahli kekuatan internal Kedua jenis wawasan ini, cukup membuat Aden mendapat banyak manfaat Paman, apakah Anda bisa tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Aden bertanya dengan rasa ingin tahu Ini juga merupakan pertanyaan yang membuat Xavier penasaran Dengan level mereka saat ini, mereka masih tidak dapat melihat misteri di bawah permukaan pertempuran namun, Carter Dilan harusnya bisa melihatnya Dewa Laut menang Carter Dilan memberikan jawaban yang sangat yakin bahkan tanpa memikirkannya Mengapa? Aden sedikit bingung Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertarungan Di matanya, sama sekali tidak terlihat adanya tanda-tanda kekalahan Bek Dalam situasi yang berfluktuasi seperti itu, Bek tidak memiliki peluang untuk menang dari awal Dewa Laut hanya belum benar-benar menyerang sajal kata Carter Dilan Ini juga alasan mengapa dia sama sekali tidak ingin bertarung dengan Dewa Laut Bertarung dengan Dewa Laut di laut, kecuali otaknya tidak sehat Kalau tidak, siapa yang bisa membuat keputusan seperti itu Dia tidak akan memilih untuk kehilangan wajahnya di sini Dan jelas, Bek tidak dapat memahami kebenaran ini Mendengarkan kata-kata Carter Dilan, Aden mengerti Bahkan, dia tidak berpikir Bek akan menang bagaimanapun Dewa Laut adalah pendekar yang pernah bertarung melawan Master Sen sebelumnya Di dunia ini, beberapa orang bisa bersaing dengannya Senior sudah-sudah sangat kuat Xavier menghela nafas, tingkat dia sekarang jauh di atas Aden Jadi dia juga bisa melihat beberapa petunjuk di lingkaran pertempuran di depan Alasan paling sederhana adalah tembakan Dewa Laut saat ini Jika itu dia, takutnya dia harus menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan serangan itu Bek mampu bertahan dalam situasi ini ketika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan Itu tidak mudah Omong kosong Tentu saja Aden tahu bahwa bahkan jika bekalah dalam kompetisi ini Dia tidak akan bisa menyembunyikan identitas dan kemampuannya sebagai pendekar puncak Itu hanya bisa menunjukkan bahwa Dewa Laut lebih kuat Namun, tidak peduli menang atau kalai Yang harus dilakukan Aden adalah mempelajari pengalaman sebanyak mungkin dari pertempuran ini Setiap trik dan setiap gaya di dalamnya layak untuk dipelajari Namun, ketika situasi pertempuran baru saja akan berubah Dewa Laut tiba-tiba mundur Memadatkan kekuatan internalnya Mengepalkan tinjunya ke Bek dan berkata Bek, cukup sampai di sini saja Jika kita melanjutkannya Kita berdua mungkin akan menderita beberapa hal yang tidak perlu Anggap saja kompetisi kali ini kita seri Bagaimana? Ada senyum tak terbendung di mulut Carter Dilan Dan selain Dewa Laut dan Bek, dia paling tahu apa tujuan Dewa Laut memberikan saran ini Sebagai orang yang terlibat, Bek tahu dengan jela Dia sangat mengerti, sebenarnya tadi dia sudah hampir sedikit kalah jika terus dilanjutkan Tidak ada keraguan bahwa yang kalah adalah dia Bek juga mengakui bahwa dirinya sendiri memang-memang berada dalam pencapaian kultivasi yang sedikit lebih rendah dari Dewa Laut Dan kalimat cukup sampai di sini Dewa Laut jelas untuk menyelamatkannya sedikit harga dirinya Berakhir dengan seri, merupakan akhir terbaik Meskipun kemenangan atau kekalahan adalah masalah umum para prajurit Namun posisi Bek ditempatkan di sana, dan tidak mungkin kalah dengan malu Meskipun sedikit tidak puas, sekarang Dewa Laut telah memberikan langkah Bek juga lebih baik turun, bukanlah keputusan yang bijaksana untuk bersikap tidak masuk akal saat ini Okel kalau begitu, pertandingan persahabatan ini harus dianggap seri Bek berkata dengan, tidak tahu malu, ekspresinya alami Sangat alami sampai membuat Carter Dilan sedikit tidak wajar Tetapi dia tidak mengekspos Bek Lagi pula, di depan Aden dan Xavier, Bek masih membutuhkan harga diri Namun, Aden dan Xavier bukan orang bodoh Dan mereka juga bukan sama sekali tidak melihatnya Tetapi tentu saja mereka memilih untuk berpura-pura bodoh Apalagi, kekuatan Bek sudah sangat kuat Di dunia ini, takunya hanya pendekar seperti Dewa Laut bisa mengalahkannya Oke, kalian sudah selesai bertarung, bukankah kita harusnya tidak mengganggu Dewa Laut? Carter Dilan berjalan mendekat dan berkata Mereka sudah lama tinggal di Poseidon, dan sudah waktunya untuk pergi Tunggu Aden melangkah maju untuk menyela kata-kata Carter Dilan Paman, ayo tinggal beberapa hari lagi Aku masih memiliki beberapa hal tentang kultivasi, dan aku ingin meminta nasihat senior Dewa Laut Aden juga tahu bahwa mungkin memalukan untuk mengambil inisiatif untuk membuat permintaan seperti itu Tetapi dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan Jika dia pergi seperti ini sekarang, untuk datang ke Poseidon lain kali, pasti masih sangat lama Bab 795 Pemikiran Aden, Warisan Dewa Laut Setelah mendengar kata-kata Aden, Dewa Laut dan Carter Dilan belum berbicara, dan Bek sudah tidak senang Bocah, apa maksudmu? Apakah tidak bisa mengajarimu tentang kultivasi? Dan kamu harus bertanya padanya Meskipun Aden tidak mengubah penggilannya Tapi secara realita Bek sudah menjadi gurunya Terlebih lagi dia memang mengajari Aden banyak hal, dan sekarang Aden ada di depannya Mengatakan bahwa dia ingin belajar dari Dewa Laut Lebih penting lagi, tadi kemampuannya tidak lebih baik dari lawannya Bagaimana ini bisa membuatnya teriang? Aden juga berpindah jalur terlalu cepat Aden sedikit malu Dia mengatakan ini hanya untuk menemukan alasan yang masuk akal untuk mengulur waktu Mana mungkin ia memikirkan bahwa Bek akan berpikir sebanyak itu Namun, ini juga hanya menunjukkan hati Nurani Bek yang bersalah Bek, berapa umurmu? Apakah kamu masih peduli dengan hal-hal ini? Carter Dilan menggelengkan kepalanya tanpa daya Dalam hal-hal yang lebih nyata ini Bek bahkan lebih naif darinya, tapi dia mungkin tahu mengapa Aden harus tinggal selama beberapa hari lagi Jadi tentu saja dia tidak akan menolak Jika Aden tidak menyebutkannya, dia hampir akan mengabaikan masalah ini Baiklah, Aden ingin belajar dari kekuatan orang lain dan belajar dengan sepenuh hati Itu juga hal yang baik Apalagi, kalian dengan susah payah datang ke sini sekali Kalian masih memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengajarinya di masa depan Jangan berebut denganku Begini, beberapa hari ini, Aden tinggal di sini dan belajar dari kul dewa laut sebenarnya tahu persis apa yang dipikirkan Aden Selain itu, dia benar-benar ingin mengajar Aden dan melakukan yang terbaik untuk membantu Aden berkembang Bek tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa Carter Dilan tidak membohonginya sebelumnya Hubungan antara Aden dan dewa laut memang tidak sederhana Sikap dewa laut terhadap Aden hampir sama seperti ketika dia berbicara dengan mereka Ya, itu berarti bahwa hubungan antara Aden dan dewa laut pasti tidak sederhana Dan yang harus yang ketahui adalah bahwa orang luar biasa yang ingin bertemu dengan dewa laut, itu akan sangat sulit Untuk membuat masalah ini terlihat lebih alami, dewa laut juga meminta pendapat Xavier Dia dapat melihat bahwa Xavier juga merupakan bakat berharga yang nyata Satu domba juga untuk dikendarai, dan dua domba juga dilepaskan Ini juga merupakan hal yang baik untuk mengajar mereka bersama Xavier tentu saja tidak akan menolak kesempatan yang begitu bagus Kebetulan setelah menerobos setengah tingkat peri, dia masih memiliki beberapa hal yang dia tidak mengerti dalam kultifasinya Dia awalnya ingin bertanya pada certerdilan, tapi dewa laut jelas merupakan pilihan yang lebih sempurnal Ketika tujuannya tercapai, Aden bisa bernapas lega Sebenarnya, dia ingin tinggal di sini, salah satu tujuan pentingnya tentu saja adalah untuk bertanya sebanyak mungkin tentang hal-hal yang tidak dia mengerti Namun, masih ada alasan lain yang tak kalah pentingnya, itu adalah sumber daya di sinil Aden masih ingat pertama kali dia melihat dewa laut adalah ketika berada di makam Raja Phoenix Dewa laut pernah berkata bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia bisa datang ke Poseidon untuk menerima warisannya Aden tidak pernah melupakan hal ini Dia tahu betul berapa banyak bantuan yang diberikan kepadanya oleh warisan Raja Phoenix Dan warisan dewa laut pasti tidak akan lebih lemah darinya Karena ini, Aden adalah sangat menantikan warisan ini Dan sekarang, jelas merupakan kesempatan terbaik Karena sudah datang Aden tidak akan melepaskan kesempatan ini Meskipun dia hanya orang luar, mungkin warisan dewa laut harus diterima oleh anggota internal Poseidon Tetapi kesempatan ini seperti perasaan, dan sama sekali tidak bisa rendah hati Dia harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Hanya dengan cara ini dia baru bisa melindungi orang-orang di sekitarnya Beg dipukul oleh dewa laut dan menjadi sedikit autis Dia menyeret Carter Dilan untuk mencari tempat berlatih Dan Safier ikut di sisi dewa laut dengan penuh penantian dan siap untuk belajar dengan sepenuh hati Dia benar-benar bisa melihat sedikit hubungan antara Aden dan dewa laut Namun, dia tidak ingin tahu tentang hubungan di antara mereka Yang dia pedulikan hanyalah peluang kultivasi saat ini Negeri Peri adalah tujuan berikutnya Dan bimbingan dari pendekar puncak negeri Peri Ini pasti akan membawa banyak keuntungan bagi Safier Seminggu kemudian Selama minggu ini, Aden dan Safier telah mengikuti dewa laut latihan Tanpa memikirkan hal Dewa laut juga mengatur agar Aden dan Safier bertarung beberapa kali Tetapi Aden selalu kalah dengan menyedihkan Dia benar-benar dapat merasakan Safier yang telah keluar dari dunia kekacauan Sudah sangat meningkatkan kekuatannya Dia memang bukan lawan Safier Seminggu kemudian, dewa laut mencari Aden secara pribadi Dia bisa melihat bahwa Aden selalu ingin berbicara dengannya sendirian akhir-akhir ini Tapi dia sedikit malu Sekarang, dia kebetulan memberi Aden kesempatan Asen, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan Katakan saja sekarang Tidak ada orang lain di sini, kata dewa laut Bimbingan yang dia berikan kepada Aden dan Safier sudah sangat cukup Dan sekarang dia bisa beristirahat dan beristirahat Aden tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya dari dewa laut Jadi dia berkata, senior dewa laut, aku tidak akan menyembunyikannya darimu Aku benar-benar memiliki beberapa hal pada hari pertama Aku masih belum selesai berbicara dengan Anda Aku ingin bertanya kepada Anda Benda ini apakah itu milikmu? Setelah Aden selesai berbicara Dia mengeluarkan batu yang ditinggalkan Victor ke Atina Oh, jadi kamu ingin menanyakan ini? Dewa laut mengambil batu itu, tersenyum, dan bertanya Aden, coba tebak benda apa ini? Junior tidak memiliki penglihatan yang bagus Dan benar-benar tidak melihat petunjuk apapun menurutku Ini hanya batu biasa Aden mengaku Sebenarnya, ini bukan benda langka Dan mungkin tidak sejelas yang kamu pikirkan Namun, tidak nyaman bagiku untuk memberitahu kamu apa itu Kali ini, kamu membawanya Dan jangan bawa lagi lain kali Simpan di sisi Atina Setelah dewa laut berkata Dia mengembalikan batu di tangannya ke Aden Aden, Atina bisa memberimu benda ini Itu menunjukkan bahwa dia cukup mempercayaimu Dan aku bisa memberikannya padamu dengan percaya diri Tapi kamu ingat, jaga dia Jangan biarkan dia terluka juga Tahukan Tanya dewa laut Senior dewa laut Mengapa kamu ingin mengatakan itu? Aden mengerutkan kening Sedikit bingung Dia bertanya pada dirinya sendiri Bahwa setelah dia bertemu Atina Dia tidak pernah membiarkan Atina terluka Mengapa dewa laut mengatakan itu? Tidak ada Ingat saja apa yang aku katakan Dewa laut menghela nafas setelah berbicara Tetapi Aden tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di balik desahan dewa laut Jika pikirannya dalam Dia akan jauh Berbeda dengan dewa Shanghai Hati dewa laut tampak sedalam laut yang sebenarnya Bab 796 Ketidakberdayaan dan Pemintaan Dewa Laut Aden juga tidak terus bertanya tentang detail ini Tetapi bertanya tentang sesuatu yang baru saja dia temukan selama periode waktu ini Senior Dewa Laut Kapan Anda akan memberi tahu Atina tentang keberadaan Anda? Dewa laut memejamkan matanya Setelah memikirkannya cukup lama Sebenarnya apakah masalah ini tidak mengganggunya? Hanya saja Di dunia ini Sangat sedikit hal yang sempurna Bahkan sekuat Dewa Laut Juga tidak bisa melakukannya Begini Setelah beberapa lama Dewa Laut memberi Aden jawaban yang sepertinya tidak berdaya Senior Dewa Laut Apa yang dimaksud dengan begini? Aden tidak bisa memahami dan menerima jawaban ini Dia percaya bahwa Atina juga tidak akan menerimanya Sekarang Atina mempunyai dirimu yang merawatnya Aku sangat lega Dia tidak membutuhkan ayah seperti aku Jadi Aku harap kamu dapat membantuku dengan masalah ini Sembunyikan ini selemannya Jangan biarkan Atina tahu Sebenarnya juga tidak perlu memberi tahu dia Dewa Laut berkata tanpa daya Senior Dewa Laut Aku akui bahwa Anda adalah seniotku Dan Anda memang kekuatan puncak di dunia ini Dikagumi oleh ribuan orang Tapi Anda bukan ayah yang berkualitas Aden menghormati Dewa Laut Tetapi dalam hal ini Dia benar-benar merasa bersalah pada Atina Karena dia adalah seorang yatim piatu Dan dia memahami rasa sakit kehilangan orang tuanya Lebih baik daripada orang lain Meskipun Atina tidak kekurangan orang-orang yang diatur oleh Dewa Laut Namun mereka semua tidak cukup Aku mengakui ini Tapi Aden Apakah kamu pernah memikirkannya Penampilanku saat ini hanya dapat menghancurkan kehidupan damai dan nyaman Atina saat ini Kehidupan seperti ini sangat baik Dia tidak perlu tahu keberadaanku Selama dia bisa bahagia Cukup untuk hidup di bumil Ketika Dewa Laut mengatakan ini Sebenarnya Hatinya sakit Dalam beberapa bulan yang lalu Atina dikirim kembali China oleh pelayan lamanya Victor Selama 20 tahun dia belum pernah melihat Atina Dia hanya mengandalkan foto dan video dikirim oleh Jeremy Untuk menyaksikan pertumbuhan Atina Tetapi perasaan ini benar-benar menyiksa bagi seorang ayah Tetapi Dewa Laut aku tahu bahwa yang paling dibutuhkan adalah kedamaian dan kebahagiaan Atina Mengenai hal lain dia dapat menanggungnya Sebenarnya Jika berpikir dari sudut pandang Dewa Laut Aden dapat memahaminya Tetapi dari sudut pandang Atina Dewa Laut jelas bukan ayah yang memenuhi syarat Senior Apakah menurutmu Atina benar-benar bahagia? Aku akui bahwa Anda telah menciptakan keluarga untuk Atina Yang akan membuatnya makmur dan sejahtera seumur hidup Tetapi apakah Anda pikir keluarga ini lengkap? Apakah Anda berpikir bahwa ayah boneka seperti Stephen dapat membawa kehidupan nyata ke Atina? Apakah itu cinta ayah yang nyata? Apa yang Anda katakan? Aku akui Aku juga tahu bahwa aku tidak pernah menjadi ayah yang memenuhi syarat Tetapi hanya ini yang bisa aku lakukan Aku telah mencoba yang terbaik Dewa Laut tidak menyalahkan Aden untuk tidak menahinya Dia hanya berharap Aden bisa membantunya merawat Atina dengan baik Itu sudah cukup Senior Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan terlalu banyak Selama kamu bisa menemani Atina dan memberi tahu dia bahwa masih ada ayah sepertimu Itu sudah cukup Apakah ini sulit bagimu? Aden Aku akan mengatakan yang sebenarnya Sangat sulit Kamu tidak akan tahu situasi aku jika tidak sampai ke tempat aku sekarang Sebagai permimpin tertinggi Poseidon Tanggung jawab aku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu pikirkan sekarang aku bisa Aku tidak bisa meninggalkan di sini Aku juga tidak bisa membawa Atina ke sini Aku tidak punya pilihan lain Dewa Laut menghela nafas Kenapa kamu tidak punya pilihan? Senior, Poseidon sangat aman Jika kamu membawa Atina ke sini, apa bahayanya? Mundur 10 ribu langkah Senior, kamu dan putrimu sudah berpisah dan tidak bertemu selama beberapa dekade Di hatimu, apakah tidak tidak nyaman? Jika aku punya anak, aku tidak akan pernah tega melakukan hal seperti itu Aden menggelengkan kepalanya Dia mengakui bahwa mungkin dirinya saat ini tidak dapat memahami situasinya Tetapi Poseidon yang begitu besar, apakah tidak ada tempat untuk menampung Atina? Karena aku tahu betapa tidak nyamannya perasaan ini Aku tidak ingin kamu mengalami perasaan tidak nyaman ini Mengerti Apa maksudmu? Aden tidak bisa memahami kata-kata Dewa Laut lagi Aku hanya ingin mengatakan Jika suatu hari kamu punya anak Jangan sampai berada dalam situasiku saat ini Perasaan seperti ini sama sekali tidak enak Dewa Laut mengingatkan bahwa hanya dengan menjadi orang tua kamu bisa mengetahui penderitaan seperti ini Perasaan tidak bisa menemani tumbuh kembang putrinya Ini adalah penyesalan yang tidak dapat dikembalikan oleh Dewa Laut Tentu saja Tentu saja aku tidak akan melakukan itul Aku tidak akan membiarkan diri aku berada dalam situasi seperti itu Aden merasa bahwa tidak peduli betapa sulitnya situasinya Kerabat dekat seperti itu tidak akan pernah terpisahkan Senior, kalau begitu Anda Apakah Anda tidak berencana untuk bertemu dengan Atina? Sebenarnya, Dewa Laut sudah memberikan jawaban kepada Aden Tetapi Aden tidak menyerah dan harus bertanya lagi Dia ingin membantu Atina merenperjuangkannya Bahkan jika cinta ayahnya sudah sedikit terlambat Aden, aku akan mengatakan yang sebenarnya Masa depan dunia ini tidak akan damai Mungkin dalam waktu dekat, perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meletus Bahkan aku tidak dapat menyatakan akan kemana perginya Poseidon Tapi aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika 10 tahun kemudian Dunia masih damal, maka aku akan mengenali Atina Kata-kata ini sudah merupakan janji terbesar yang bisa diberikan Dewa Laut kepada Aden Perang Senior, perang macam apa yang kamu bicarakan? Aden tidak mengerti situasi di dunia ini sudah terlalu lama stabil Bahkan jika ada fluktuasi sesekali Itu bukan pertempuran besar lalu Apa maksud di dalam kata-kata Dewa Laut? Aku juga tidak ini hanya firasatku saja Tapi ingat bahwa apapun yang terjadi di masa depan Kamu harus mengutamakan keselamatan Atina di atas nyawamu sendiri Bisakah kamu berjanji padaku? Tanya Dewa Laut Sebenarnya perjanjian antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah Mudah untuk beriani, tapi betapa sulit untuk mencapainya Tapi janji Aden berbeda Dewa Laut tahu pengalaman dan perbuatan Aden sebelumnya Serta penilaian Jeremi terhadap Aden Dewa Laut tahu bahwa Aden adalah orang yang bisa mengatakannya dan bisa melakukannya Karena alasan inilah dia dapat dengan aman menempatkan putrinya yang berharga di tangan Aden